Hai assalamualaikum selamat datang di channel jemari makmedin karena sebentar lagi idul adha jadi kali ini aku akan berbagi resep gulai kalio daging tapi sebelum mulai jika kalian suka dengan video ini jangan lupa tekan like subscribe dan aktifkan loncengnya agar kalian bisa update video terbaru pertama siapkan panci berisi air kemudian masukkan dagingnya dan kita akan rebus daging selama lebih kurang satu hingga satu setengah jam jika selama proses air perubusan menyusut maka tambahkan lagi air agar daging tidak gosong proses perubusan ini berguna agar nantinya daging tidak keras dan alat setelah satu setengah jam kemudian matikan api dan sisihkan selanjutnya adalah proses persiapan bumbu halus yaitu satu ruas kunyit satu ruas jahe 4 siung bawang putih 8 siung bawang merah 1 sendok teh merica 1 buah pala dan 1 kayu manis aku blender semua bahan-bahannya kalau kalian mau giling juga nggak papa selanjutnya tambahkan 1 sendok teh garam kasar dan sedikit air agar memudahkan dalam proses penghalusan untuk buah pala dan kayu manis karena dia bahannya keras banget jadi aku udah rendang dulu selama lima menit dengan air hangat pastikan bumbu sudah halus aku blender tiga kali untuk memastikan bumbu sudah benar-benar halus berikut list bahan dan bumbunya ya selanjutnya adalah proses memasak masukkan seluruh bumbu baik bumbu halus maupun bumbu lainnya ke dalam kuali masukkan daging yang sebelumnya sudah direbus aku tambahkan kentang yang sudah aku potong dadu kemudian masukkan 700 ml santan dan aduk rata kemudian masak hingga santan menyusut tambahkan penguat rasa dan kaldu bubuk setelah santan menyusut dan kuang mengental kemudian matikan api kalio daging siap untuk dihidangkan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati